Stop, 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 buat kalian yang masih bingung mau beli yang Lenovo atau Basseus karena lagi rame banget nih dibattling, jadi yuk tonton sampai habis karena aku udah cobain keduanya. Ini aku udah pegang headphone-nya, yang ini yang Basseus dan yang ini yang Lenovo. Aku bakalan review berdasarkan tamburan fisik dan juga berdasarkan kualitas suara. Kalau secara fisik, udah aku singgung sedikit di fitiku sebelumnya, jadi yang Basseus itu modelnya lebih slim, kalau dilihat dari samping, dia tuh keliatan lurus gitu, sedangkan yang Lenovo dia tuh agak gembung dikit. Ini masalah selera sih, dua-duanya menurutku sama-sama bagus, bergantung kalian aja lebih suka yang mana? Bagian atasnya bisa di-adjust, jadi bisa disesuaiin dengan ukuran kepala kalian. Keduanya bisa dilipat juga, jadi praktis buat dibawa kemana aja, tapi khusus Basseus, selain bisa dilipat, dia juga bisa diputar kayak gini, lucu kan? Sebenernya ini antara penting nggak penting sih, tapi jujur aja ini adalah salah satu hal yang aku suka dari Basseus. Dan ini kalau pas lagi dipakai. Lanjut secara bahannya, busanya sama-sama empuk ya, cuman kalau dicupit gini, kulitnya itu yang Lenovo sedikit lebih tebal dibanding yang Basseus. Terus bagian dalamnya, kalau aku pegang, ini tuh Basseus sedikit lebih halus dibandingkan yang Lenovo. Kalau bantalan bagian atasnya, ini kelihatan banget ya, kalau Basseus itu lebih empuk karena ada busanya. Yang Lenovo ada busanya, tapi dikit. Kalau dari bahan secara keseluruhan, sebenernya lebih bagus yang Lenovo. Ini kalian bisa cek sendiri, dengerin perbedaannya. Tapi, kalau soal kenyamanan, aku lebih suka yang Basseus, karena dia tuh kalau dipakai bisa langsung pas gitu. Di telinga juga pas, nggak bikin telinga kejepit. Jadi nyaman buat dipakai berjam-jam. Untuk tombol kontrolnya, mereka sama ya, dan letaknya ada di sebelah kiri semua. Dan ini kalau pas lagi dinyalain, kalian bisa lihat lampunya, aku lebih suka yang Basseus, karena dia tuh warnanya putih, soft gitu. Sedangkan yang Lenovo, dia warnanya biru-merah, menurutku agak mencolok sih. Dan untuk lampu indikatornya ini, aku nggak tahu kenapa yang Lenovo itu lampunya lebih sering nyala, Kedip-kedip terus, kayak tiap menit atau tiap detik gitu. Jadi, kalau dilihatin terus-menerus, sebenernya yang Lenovo ini agak ganggu sih. Cuman, kan kalau kita pakai lampunya ada di bawah ya, kita nggak lihat. Jadi ya, bodo amat lah. Oke, sekarang aku mau review berdasarkan dari kualitas suaranya. Kalau misalkan kalian jarang pakai headphone, atau ini adalah headphone pertama yang mau kamu beli, kamu bisa beli yang Lenovo, karena ini suaranya udah bagus dan jernih. Tapi, kalau kamu kayak aku nih, jadi waktu itu kan aku beli yang Basseus dulu kan, baru cobain yang Lenovo, dan itu kerasa banget sih bedanya. Yang Basseus itu, basnya lebih kerasa. Kalau yang Lenovo, aku nggak tahu ya itu ada, atau basnya emang kerasanya dikit. Jadi, aku nggak begitu kerasa. Jadi, soal kualitas bas, aku lebih suka yang Basseus sih. Dan, basnya Basseus ini nggak terlalu nunjuk di telinga, jadi nggak bikin sakit. Cocok banget buat kalian yang suka dengerin lagu-lagu ngepi, jeduk-jeduk, asik banget sih. Dan, yang paling sering ditanyain juga nih, dua headphone ini tuh bocor nggak sih? Jujur, dua-duanya bocor kalau didengerin di volume 100%. Ini udah aku coba sama adik aku, di samping aku, dia dengerin sampai volume 100% dan itu bocor. Tapi, kalau kalian dengerin di volume 50% sampai 70%, itu masih aman sih, oke. Oke, itu dia review dan pengalaman aku setelah cobain keduanya. Untuk keputusannya, aku serahin ke kalian mau beli yang mana, disesuaikan aja sama kebutuhan dan budget kalian. Coba deh, tulis di kolom komentar kalau kalian lebih pilih yang mana, Lenovo atau Basseus. Kalau ada pertanyaan lain, boleh juga tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow aku, dan cek rancang kuning siapa tau lagi di sekolah. Oke, bye!